Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan menghormati keputusan setiap partai politik terkait pencalonan dirinya di Pilkada Jakarta 2024. Perlihatan ini disampaikan Anies menanggapi peluang PKS mencabut dukungan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sekibik itu Anies menilai hingga saat ini mestinya keputusan partai yang mendukung dirinya belum berubah. Sebab keputusan untuk mencabut dukungan yang dimaksud juga belum dikeluarkan. Anies berharap semua pihak termasuk partai mestinya bisa menghormati aspirasi masyarakat. Yang menilai aspirasi itu bisa terlihat dari dukungan pengurus partai di daerah terhadap dirinya mulai dari PKS, PKB, Nasdem hingga PDIP. Alhamdulillah secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Kita lihat saja perkembangannya. Tapi cerminan aspirasi warga itu ada di mana? Ada di DPW. Jadi kalau ada nama yang muncul dari DPW, muncul dari aspirasi rakyat, itu pasti mencerminkan agenda yang ada di daerah ini, Jakarta. Jadi saya akan fokus terus di situ, sambil kita lihat perkembangannya nanti. Tapi yang namanya Pilgada ya tentu akan ada kompetitor. Jadi saya serahkan kepada warga Jakarta dan proses politik siapa yang ada di dalam proses kompetisi, ya itulah yang dijalani. Belakangan PKS mengirim sinyal kuat bakal mengurungkan dukungan untuk Anis. Pasalnya, hingga tenggat waktu yang diberikan, yakni 4 Agustus 2024, Anis tak kunjung mengantongi dukungan dari partai lain. Padahal PKS masih butuh tambahan 4 kursi untuk mengusung Cagup-Cawagup. Partai lain yang sempat menyuarakan dukungan, yakni Nasdem dan PKB, belum juga mengeluarkan surat keputusan dukungan. Dua partai ini juga mengirim isyarat akan masuk barisan pendukung Prabowo-Sbianto. Kini PKS memilih untuk lebih fokus menempuh opsi kedua, yakni berkomunikasi dengan partai politik di KIM. Terima kasih. Terima kasih.